Mulai bermunculan orang-orang yang membela Miftah, teman-teman. Dari seorang Kiai yang berkubis kemarin, Felix Siaw. Meskipun Felix Siaw, saya lihat dia secara tidak langsung lah. Tidak belak-belakan dia membela Miftah. Tapi narasi yang dia usung di video dia, seperti mengajak orang, ya acuh gitu terhadap kasus ini. Biarkan saja, kalau kita memang tidak mau menjadikan Miftah sebagai rujukan beragama, ya tinggalkan, katanya begitu. Jadi ketika ada fenomena seperti ini, kita itu dilarang untuk memberikan edukasi, teman-teman. Tapi biarkan saja, disuruh acuh. Apa ini? Ya, saya sudah mengirimkan pesan secara publik kepada Felix Siaw untuk berpikir, ya, untuk berpikir. Pasti dia akan mengarah kepada Wahabi. Ini yang selalu seperti ini, pasti orang-orang Salafi Wahabi. Yang selalu membahas tentang keburukan orang, kesalahan orang. Ingat, teman-teman, keburukan, kesalahan, contohnya seperti Abu Lahab, sampai sekarang abadi dalam Al-Quran. Kebobrokan Fir'aun, sampai sekarang, masih dibicarakan dalam Al-Quran. Masih dibicarakan oleh ulama. Dan banyak lagi keburukan-keburukan, kebobrokan-kebobrokan, orang yang sejatinya mengaku Islam, tapi bukan Islam. Lalu apa yang mereka lakukan? Mencoba menghacurkan Islam dari dalam. Dan itu dibahas sampai sekarang. Kesesatan Syiah Rafiduh bagaimana? Khomeini bagaimana? Bagaimana mereka memperlakukan Islam? Dan bagaimana kita menanggapi mereka? Apakah mereka masih Islam? Sampai sekarang, pembahasan-pembahasan itu masih ada. Bukan dibiarkan acuh, tapi beda dengan orang-orang ini. Yang saya sebutkan tadi. Ya kalau memang tidak cocok dengan kita, tinggalkan seperti Felixio. Apa itu? Kalimat apa? Mau dibawa kemana pemahaman agama ini? Kalau seperti ini, cara menghadapi suatu problematika di dalam menggambarkan Islam di mata umat. Ingat, bagi kalian semua, Islam ini dicerminkan oleh muslim-muslimnya kepada umat. Seperti apa bentuknya? Seperti apa orang-orangnya? Bagaimana dia bertutur kata? Dan kita bisa saksikan sendiri, Kenapa saya sering mengucapkan kalimat suntoloyo? Karena di Indonesia ini banyak sekali Orang-orang yang diulamakan, Dianggap tokoh, Dianggap orang yang paham agama, Tapi jauh dari kebenaran, teman-teman. Caramah-caramahnya tidak berisi ilmu, Berisi dagelan, suntoloyo. Lawakan. Dan ternyata Pak Kiai yang kemarin saya bahas, Ada videonya yang lain, Dia berusaha untuk membela Miftah Dengan menyalahkan Son Haji. Son Haji disalahkan sama dia, teman-teman. Ya, biar kalian sama-sama mendengar, Kita simak videonya. Lucu orang ini. Dan kepada pedagang, Estahya, Estahya, Ya, jaga hatimu. Jika pada waktu ceramah kusmipa Anda tidak tersinggung, Dan Anda juga senang, Maka hari ini Anda jangan berubah. Betul. Kalau Anda pada pertama mendengarkan kalimat fitur tidak tersinggung, Tidak senang, dan lain sebagainya, Maka begini, begini, begini. Paling jelas, teman-teman, ini bukti. Bahwa Pak Son Haji, Pada awalnya, Sebelum didatangi siapa-siapa, Sebelum didatangi siapa-siapa, Kondisi rumahnya masih biasa-biasa saja. Hanya tetangganya mungkin, Orang-orang sekitar situ yang datang kepada dia, Dan membuat video, Merekam percakapan dia dengan Son Haji. Apa yang dinyatakan Pak Son Haji? Lain kali jangan diulangi. Kecewa, sakit hati, sedih, teman-teman. Pulang hanya 7 gelas yang laku. Terus sampai di situ, Dijadikan bahan olok-olokan dia, teman-teman. Entah di situ ada pedang ST yang lainnya, Cuma yang tersorot di sini adalah Pak Son Haji-nya. Karena memang dari sebelum-sebelumnya, Banyak terulang kejadian-kejadian seperti ini. Bukan cuma menimpa kepada Pak Son Haji ini. Banyak orang-orang yang jelas-jelas, Banyak orang-orang bakul ST, Yang juga jualan di kajiannya, Siapa namanya? Mifta. Bukan kajian. Panggung lawakan Mifta ini, Banyak yang dihina seperti itu. Bukan cuma Son Haji sendirian. Ya, bukan. Karena yang tersorot sekarang Mas Son Haji, Ya, Son Haji sekarangnya diberi peringatan. Ya Allah, ini siapa ini? Kiai ini ya. Miris saya ya. Tuh, diancam teman-teman. Seolah-olah dihulimi katanya. Siapa yang bilang Allah tidur? Siapa yang nyatakan Allah tidur? Allah itu maha hidup. Oh enggak, Allah gak maha hidup loh. Kalau kita menyebutkan Allah maha hidup, Sama dengan manusia dong hidup. Allah tidak pernah tidur. Allah itu maha mendengar. Oh, jangan bilang mendengar loh. Allah itu bukan manusia yang sama seperti kita. Allah tidak mendengar. Ya, gak denger Allah itu. Karena apa? Kalau Allah dinyatakan mendengar, Sama dengan manusia loh, mendengar. Kalian menyamakan Allah dengan manusia. Bahkan menyamakan Allah dengan binatang. Allah mendengar. Manusia mendengar. Binatang mendengar. Apakah kita tidak boleh menyebut Allah mendengar? Oh, gak boleh teman-teman. Oh, menyamakan manusia. Allah itu tidak harus mendengar. Tapi begini, begini. Di apa namanya itu? Di ta'wil kalimat mendengar. Allah melihat. Oh, jangan bilang melihat. Nanti Allah itu matanya bagaimana? Kalau Allah melihat, artinya sama dengan manusia melihat. Oh, Allah istiwa. Oh, jangan. Allah itu gak bisa istiwa bukan manusia. Allah itu tidak bertempat. Tidak butuh tempat. Jadi gak mungkin Allah istiwa ditolak, teman-teman. Jadi, mulai mengarah pada pengingkaran. Pengingkaran kepada Al-Quran. Tidak boleh melihat. Maha hidup Allah. Allah hidup. Manusia juga hidup. Sama dengan Allah. Manusia sama dengan Allah. Allah melihat. Sama dengan Allah. Allah mendengar. Sama dengan Allah manusia. Allah menyayangi. Manusia juga menyayangi. Allah mengasihi. Manusia juga mengasihi. Allah murka. Manusia juga bisa murka. Apakah sama Allah dengan manusia? Oh, si paling tasawuf akan menakwil-nakwil setiap kalimat, teman-teman. Apa yang telah tertera di dalam Al-Quran. Oh, enggak loh. Begini loh. Begini. Main pakai akal. Akalnya diputer, diputer. Sampai akhirnya keluar makna yang lain. Dari informasi yang telah Allah sampaikan kepada kita. Allah itu sami ul basir loh. No. Allah itu tidak sami. Tidak sama seperti kita. Yang sami itu kita cuma. Ya Allah. Ini dari pembahasan pembelaan Pak Kiai ini ya, kepada Miftah. Saya sampai kepada akidah ini ya. Karena memang sumber masalah manusia itu ada di akidah. Kalau akidahnya benar, kemungkinan. Ya, kemungkinan semuanya akan ikut benar. Tapi kalau akidahnya salah, maka semuanya akan ikut salah. Kita tinggal memilih dan melihat bagaimana kita itu menunjukkan Islam yang benar, yang hak. Ya Allah. Oh, jangan bohong. Jangan bohong katanya ya. Kalau tidak sakit hati, jangan ngaku sakit hati katanya. Ditarik-tarik sama Miftah. Ditarik, dipukul-pukul. Apa ini? Kesentuh loyuan ini. Lalu Pak Sun Haji nangis-nangis teman-teman. Ya. Pak Sun Haji nangis-nangis. Minta maaf kepada publik. Sudah minta maaf kita. Sudah berdamai. Sudah saling memaafkan. Jadi mohon kepada Pak Prabowo. Jangan tuh rutih kemauan Miftah. Untuk apa namanya? Untuk mengundurkan diri. Tetap pertahankan dia jadi tokoh kerukunan antar beragama. Antar apalah, antar apalah begitu. Khususan khusus. Masa kita mau menjadikan orang yang katanya masih mau belajar sebagai panutan? Gara-gara netizen, viral. Saya dapat hikmahnya. Hikmah saya apa? Saya bisa belajar lebih introspeksi. Kan ngaku di samping Anda sendiri, Pak Sun Haji. Kalau Pak Abah ini ya, Abah Sun Toloyo ini masih mau belajar. Mau belajar adab, mau belajar ahlat. Mau belajar untuk menahan kalimat-kalimat kotor, kalimat kasar. Sampai-sampai di ponpesnya mengadakan pertunjukan dalang, wayang. Ada foto usah kolit. Setelah menyimak itu sebenarnya sedih ya. Gambar yang diduga mirip dengan Ustaz Khalid Bersalamat dibilang seperti itu. Dijadikan wayang sedih ya. Namun kata Ustaz Khalid, tidak perlu disedihi kalau kita dihina orang. Kalau kita dihina orang, kita akan ditinggikan rajannya oleh Allah SWT. Dan orang yang menghinakan orang lain, apakah Ustaz Khalid akan mendapatkan genjaran? Akan mendapatkan genjaran. Jadi ya sudah, memang ini genjarannya. Ya Allah. Pak Kiai, Pak Kiai. Mau kemana Anda Pak Kiai?